Guide kita, silahkan maju mas, kita masuk It's licin Iya Iya Oh gelap ya Ini licin ya Batunya halus Batu-batu Jadi goa Ya jadi Ini Petualangan Bisa masuk ke sini Ternyata Medannya tidak mudah Karena Ada batu-batu yang licin Harus hati-hati Ini masnya Bukan tampingi kita, gimana? Jadi cara pemakamannya itu Seripin masuk di seluruh seluruh Oh itu Satu kelompok yang kayak di atas itu Itu satu keluarga dekat Oh satu keluarga itu ya Satu kelompok ya ditumpuk ya Jadi yang kecil-kecil di atas sini Itu anak-anak Tapi yang sudah tumbuh gigi Kalau belum tumbuh gigi Biasanya itu ditaruh di kolom Oh Bu Lihat sini bu Senyum bu Bapak senyum Semangat Sambil lagi di luar Iya Hati-hati Masuk lagi Ini goanya Kita bawa Apa itu? Lampu Strong Petromax Apa? Ini saya harus Apa ini? Tiarap kah? Aduh ini Kasian perut saya Ini yang sudah bisa kelihatan Apa ini? Jadi yang kecoklatan ini Masih daging kepala Tapi sudah kering Dia masih punya rambut itu Mana rambutnya? Enggak apa? Jadi uang itu Rokok itu Saya saja Dari tamu-tamu Semua yang bertemu Tamu-tamu Tapi kalau di sini itu Enggak dipaksakan Iya Kalau kita orang Yang percaya Kita tidak Oke Iya Mantap keringatan ini Berarti hari ini Kita dua kali Bakar-bakar Ini sudah turun Berapa puluh kilo Ini Kita masuk lagi Ke goa yang satu lagi Di sini ada Susunan tengkorak Yang banyak Ini yang kemana? Tengkorak-tengkorak Sudara-sudara Sudara-sudara Di sini Ya ini Ada Apa? Tengkorak Jadi usianya Tengkorak ini Rata-rata berapa? Setahun Jadi Tengkoraknya itu Makin lama Makin ganti Karena kalau baru-baru itu Biasanya Mesti ceklatan Karena Rejokit Itu kan Menyempel Di Denerah Kepala Karena Makanya Ada yang ceklatan Dan yang Itu Itu Baru Kepala Itu Bukan Masuk Yang Semakin Pengen Dalam Yang Tahan Jadi Ini Kenapa Ini Dikumpulkan Di sini Ini Dikumpulkan Sampai Kapan Ini Sengaja Kepala Kalau Biasanya Kalau Kalau Masih ada Keluarga Keluarga Di sini Yang Kalau Masih ada ditumpuk disini coba mau ditumpuk ya peti matinya nanti peti mati sampai hancur ya kau sudah hancur lapuk tinggal tengkorak-tengkoraknya disusun disini tergantung dari keluarga mereka kalau keluarganya punya biaya bisa diperbikin lagi nanti ke tetap pakai peti itu diangkat masukin peti baru mau masukin peti baru mak nenek itu bagaimana berapa banyak dipotong bebas ya ini adalah tahu-tahu patungnya dari orang-orang sudah meninggal dibuat patungnya dipajang disitu disusun disitu dan ini peti matinya dan dalam peti mati ini ada jenazahnya ya ada jenazah ada mayatnya sampai nanti menjadi tulang belulang ya di sela-sela goa ini adalah Londa tempat pemakaman suku Toraja di sela-sela goa ini ditaruhlah peti mati jenazah ya dari orang-orang Toraja ini peti mati yang baru saja ya mungkin beberapa bulan ini ditaruh taruh di sela-sela gua nanti dibiarkan sampai menjadi tulang belulang dan mungkin nanti akan disusun kembali ya ini kita lihat ucapan-ucapan berdukanya dari gereja GPDI Katolik dan lain-lain ya sudah lihat ini peti mati di atas ya dikumpulkan di sela-sela goa ini ya saudara kalau saudara berkunjung ke Tanah Toraja saya menyarankan saudara bisa berkunjung ke tempat ini karena ini adalah salah satu warisan budaya di Tanah Toraja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati